Halo, nah hari ini kami berencana mencari ubi dan kami masak bersama dan kami makan bersama dengan anak-anak. Dadah! Ada tidak ubi? Banyak tidak? Banyak! Halo, kami bisa dapat ubi banyak! Halo, Sobat Rik Hati! Nah, kami sudah selesai menggoreng dan dulu memasak kubi kami. Dan saat ini kami akan menikmati bersama-sama dan memakan minum teh hangat di udara hutan yang dingin ini. Terima kasih sudah mengikuti keseruan kami hari ini. Dadah! Dadah! Untuk masyarakat di sini, mereka sebagai petani, jadi mereka menanam bete atau keladi. Jadi, dalam bahasa laujanya itu huga untuk sebagai makanan sehari-hari. Dan juga mereka menanam jagung, ada juga menanam ubi, menanam singkong atau ubi jalar untuk mereka konsumsi sehari-hari. Jadi, mereka bergantung pada hasil apa yang mereka tanam. Mereka juga menanam rica atau cabai. Ada juga yang menanam bawang. Rica dan bawang ini akan mereka jual ke kota. Ada juga yang menanam coklat. Ada juga yang memungut kemiri, kemudian dibawa dan dijual ke kota. Perkenalkan, nama saya Yusmaya Jusitro Sabuna. Saya berasal dari Soe, Nusa Tenggara Timur. Dan sudah satu tahun ini, saya bergabung menjadi guru pedalaman Yayasan Tangan Pengharapan. Dan saat ini, saya ditempatkan di Evelsi Uwutan, Sulawesi Tengah. Pertama kali sampai di Uwutan, kami berkembang dengan anak-anak. Dan melihat anak-anak ini, dalam hati kecil saya berkata, ternyata masih ada anak-anak, masih ada orang-orang di pedalaman seperti ini. Mereka berjalan tanpa menggunakan sendal, mereka untuk masalah kebersihan juga masih terbatas. Apalagi masalah pendidikan. Jadi melihat anak-anak di sini, benar-benar menggambarkan pedalaman yang sesungguhnya di atas gunung, tanpa listrik, tanpa sinyal, dan sebagainya. Harapan saya untuk anak-anak di Uwutan, anak-anak di Sukulauje, khususnya di tempat ini, kedepannya semoga mereka mendapatkan akses pendidikan yang lebih layak. Di sini bisa ada sekolah formal, mereka bisa menggapai cita-cita mereka, mereka bisa mengenal apa itu SD, SMP, maupun SMA. Jadi cita-cita mereka bukan cuma sekedar angan-angan, tetapi mereka bisa menggapainya. Dan yang lebih penting, hidup mereka menjadi berguna dan lebih baik lagi dari yang saat ini. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship Guru Pedalaman di FLCU Uutan, Sulawesi Tengah. Helping People Live a Better Life